Halo temen-temen, nah kemaren libur barat ini gue nyobain nginep di hotel bintang 5 nih, namanya C.A.L. Solitaire di BSD lah daerah situ Nah ini gue share pengalamannya di vlog nih ya, ini pertama kali gue bikin vlog nih ya Kalau misalnya ada-ada kualitasnya itu, maafkan HP-nya itu, HP yang biasa buat gue recording itu lagi rusak ya Jadi pake HP yang seadanya, ya enjoy ya Nah ini nanti 7 ya, apa sih? 7.11 ya Mana nih, 7.11, ini kok gak mau fokus ya anjing? Bang, fokus bang Ya 7.11 lah pokoknya 7.11 Anjing Ini kayak di Binus bang Wobby-nya gede banget 7.11 7.12 7.12 7.11 8.11 8.11 8.12 8.11 10.12 1.12 8.13 11.12 Ini kamar mandi Kamar mandi Ini bolong gitu Oh bisa diturunin Bisa naik Bisa mandi sambil ngintip Oh bisa diturunin Bedrock Wow Wow Balang berenangnya nih Cool side view Mantap Jadi ini kekuatan bintang 5 Oh ada orang anjir disini Boleh lah coba Balang berenang Polam berenangnya katanya disini nih Boleh lah coba Boleh lah Boleh lah Boleh lah Boleh lah Boleh lah Naik dungeon dulu Oh ini kalau berenangnya Wah ini kalau berenangnya Wah oke oke Hujan ya? Eh hujan ya? Menduk-menduk guys Sub indo by broth3rmax Oke, mungkin saatnya beristirahat dulu kali ya Ini support-nya gimana ya? Support-nya Berat banget Oh! Anjay! Tertutup otomatis Ini emang biasa kayak gini atau gue yang gak tag ya? Oke Mantap, mantap Ini apa nih? Ini apakah ada di... Oh, bukan ya Ini penutup Ini Earfoam Menutup Kuping Alright, alright Terus tadi katanya Yang snack bar-nya gratis ya Ini udah welcoming drink sama welcoming Jadi ininya kalau ambil gak usah bayar lagi nih Udah Lumayan lah soda-soda UC1000 kan standar Ada snack-snack juga nih disini Ini barusan ini dapet free food juga nih dari hotelnya nih Kayak welcoming food gitu ya Welcoming gift-nya Ini kayak gudapan cemilan snack gitu kali ya Gak sih? Orang tau deh ini apa Ntar bagi-bagi lah hawa temen gue Nah ini tuh tadi gue udah berkonsultasi sih Ini katanya ini dicemplungin ya Ini tuh Dicemplungin ke Airnya Terus ini dikasih Apa nih? Apa sih? Sot-sot Sot-buy itu ya? Apalah itu Gak tau Ini sih mau coba nih sekarang Oh let's go Oke Not sure if I'm doing it right It looks pretty sus Gak tau ini bener gak sinar Anyway Cobain aja Oh gini Jadi begini lifestyle orang-orang tajir ya Ini keliatannya sangatnya Aduh bodoh Nah tadi sih gue coba-coba ini ya Pakai backdrop-nya ya Kayaknya sih Pakainya begini ya Gue gak tau sih Coba-coba sendiri lah Intinya Ini pertama kali gue pakai backdrop-nya Oke ya temen-temen ya Sambil nungguin temen gue ini Mungkin gue sedikit Apa ya? Sharing dikit ya Tentang Kan banyak nih yang baru-baru ini Pengen belajar bikin game Lain-lain Ini Saran gue pribadi ya Buat yang mau bikin game ini ya Ini Mungkin Kita harus ngeliat gitu Dari kita sendiri tuh Kita maunya Bikin game atau main game gitu Itu dua hal yang berbeda ya Passion buat bikin game itu Bukan berarti kita Seneng main game doang gitu Karena kalau main game doang itu Ya maksudnya ya esport Mau jadi pro player gitu Bikin game itu Hal yang berbeda lagi gitu Itu perlu passion Dari gini-gini Kalau kita main game nih Apakah kita memikirin soal Game ini keren nih Cara buatnya gimana nih Terus game ini bisa shadernya kayak gini Cara buatnya gimana Kayak tekstur mejanya Bagus nih Gue penasaran nih Gimana cara buatnya Nah itu Kalau kalian mau Buat game Kebikiran kayak gitu Nah mungkin kalian cocok tuh Buat bikin game tuh Tapi kalau kalian pengen Menikmati gamenya Jago dalam main gamenya Ya jadi pro player di esport gitu Terus faktor lain sih Mungkin yang menurut gue Jadi pertimbangan ya Kalau kalian mau belajar bikin game itu Ya faktor ekonomi sih Karena Butuh modal ya Gue bukan yang mau gatekeeping ya Cuman faktanya adalah Kalau kalian mau bikin game Kan perlu game engine-nya gitu Itu kan perlu laptop yang mumpuni Atau PC yang kuat Itu gak kentang-kentang amat lah Karena kasihan juga Gue pernah ngajar di KM ya Ada mahasiswa yang gue pernah ngajar gitu Dia tuh punya passion gitu Punya passion yang kayak gue bilang tadi Dan dia emang skill-nya Sedang berkembang gitu Dia menunjukkan kemampuan Dan ada potensi Ada bakat lah Cuman Ada kondisi keluarganya yang Yang buat dia tidak memungkinkan gitu Karena laptopnya itu kayak Intinya ngelak-ngelak lah Kayak running unitnya aja Kayak nge-crash-crash terus Kan susah gitu Jadi terpaksa dia drop Pursut dia untuk Jadi developer lah Atau programmer gitu ya Kan kasihan kan Nah itu pertimbangan buat kalian aja Kalau misalnya kalian mau belajar bikin game nih Apakah kalian ada Keluarganya ada kondisi gimana Beknya waktu gimana Itu ya dipikir-pikir dulu gitu ya Kalau soal hard skill Gue percaya kalian pasti bisa Kalau mau belajar gitu ya Dengan waktu jam terbangnya cukup Kalian pasti Kalau belajar terus itu Lama-lama pasti ya Dari tadi jumpu juga Pasti akan jago-jago juga Juga-juga ya Gitu Kalau kalian emang bener-bener niat Pengen bikin game Itu pasti ada dorongan Dari diri kalian Untuk terus improve gitu ya Gue sendiri Merasakan ya Dan itu apply buat kalian juga Kalau misalnya Kalian udah mulai bikin game Dan udah merasakan Pertama kali Oh game gue kayak gini ya Walaupun mungkin orang lain Bayangin bilang game-nya murik Gimana-gimana Selama kalian tetap Terus latihan di jalan itu Dan tetap mengembangkan skill kalian Lama-lama kalian tuh Ada dapat percaya diri juga ya Intinya itu Ya harapan gue tuh Ya kalian bisa belajar Sampai jadi lebih jago dari gue lah Paling gak Itu bukan hal yang mustahil ya Itu aja sih yang gue sampaikan Mungkin di kesempatan kali ini Buat teman-teman Oke sekarang udah jam berapa nih Udah mau Udah jam 12 ya ya Ben Udah Udah jam 1 nih Mau main Apa Mau main uno ya Tanya Gimana Bram Enak kan tempatnya Kota Muntang 5 Gratis gimana gak enak Ini yang gratisnya bagian Ini malem-malem Lawson Di bayaran Sultan Teo Pada Makan juga Hari-hari gak jauh Udah dimakan pop mie Udah ini udah mateng gak sih Udah mateng gak sih Udah mateng gak sih Udah mateng gak sih Tutupin ini Oh bumbunya Nah bagiin kartunya Let's go Gue masuk dari gue sendiri sih Sebenernya sih Tengah awal dikasih Pesempat Udah lepas itu gue mati ya Anjir Oh my god Oh my god Lapan Lapan Akan Lapan 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 Gue gak mau Ijo Oh Kuning Gue balikin lagi ya Kan Itu warna Pakatan Teh Oh iya Salah Laterasinya Sudah mateng Laterasinya Katanya Sama sampai 62% Emang Iya Ini kuning lagi nih Males Mas baca Sama ya Kumpian lo baru masukin Wah Itu Ini Ini goreng punya Cok Cok Apanya Jir Ini karpet Ini karpet Malah Karpet Anjir Karpet Anjir Kasian orang Cok Ininya Apa namanya Bumbunya Jatoh Iya Lu Bumbu Lo Cruk Gak Lu Gak Tanpa Kayak Lu Gak Bersalah Karpet Karpet Anjir Iya Iya Sih But Still Cuma Kita Jadi gak bisa Boiling 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 Anjir Boiling Boiling Siapa yang Boiling 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 Karpet Bintang Kapan Lagi Ajin Satu Malam Dua Juta Kita Guling Guling Semua Kita Nikmati Sampe Ini Gua Jilat Gila Gila Kita Gap 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 Kup Waktunya terima kasih Pertama yang terima kasih Pertama gue 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 Tidak Itu reverse merah Gue tau ntar Tidak 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 ada pilihan lain Bagus Lu gapudnya kan? Ambil Tidak Tidak Lanjut 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 Satu ya Dia nge-throw banget Gue nge-throw Kebiasaan Nih Marah lagi tuh Lilan Marah Marah Wah itu keren banget sih Itu Itu tuker kartu Pilih warna tuker kartu Oh gue ada yang ini Pak Q Ada tiga Ada tiga Duker Biru Gue bisa pak Bisa gua Kalau ini Lagi 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 Lu lagi 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 Ada biru lagi gak? iya kayanya air birunya hijau lagi harus hijau lagi? iya ah biru iya hijau rasem berantem udah kudua hijau easy win easy win easy win banke easy win uneng uju uju unogen uju 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 malem-malem ini jam 1an ke Lauson kita 24 jam beli makanan dan minuman snack ini kayak hangover sleepover di bsd ini lobbynya kayak ini aja kayak tartarus aja mezanin kayaknya deh mz kan iya tadi ada tulisan mezanin kan mz iya bagus ya dekornya ini kalau di ini kalau di ini kalau di GAT ini apa teksturnya ini ya teksturnya ini grand piano emang boleh gak boleh kan iya aja let's go Lauson ini hotel episode ya di sebelah ini jalannya kemana? sini ini kayak bener-bener sepi coy sepinya udah bener-bener kayak hati gua gini gini kan kak gompet kayak baru kemarin gitu gua bolos ke gini kita bikin vlog merenung gimana nih? yang udah udah mau ke Pala 3 kita lagi jalan-jalan di tempat tepi ngomongin masa depan yang gak pasti masa depannya lagi masa depan yang pasti tuh tuh hehehe ini pelang Lausonnya gak keliatan anjir he oh ya ada apa aja itu tadi kan ini kali ya? oh kayaknya gua gak makan lagi deh takut besok pagi gak cuan gitu lu tadi udah makan ya bro? hehehe hehehe nih orang hari-hari ke Lauson nyariin kondom hehehe 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 lu gila ya hehehe 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 sandwich iya beli aku aja kan emang yang kurangi tuh yang ini aku ambil itu kayaknya abis sama kita dong gua tadinya mau mau beli susu mau beli susu mau beli apa ya mau beli apa lagi Cep? ini gua beli apa tuh? nah itu Sprite doang tapi itu kayak gini eh Starbucks Starbucks ada ininya kok gak apa mau aku kalau mau besok bintang aduh cuma merasakan kekaitan kekaitan dunia kekaitan hidup aja gitu gua cobain ini lah ini apa coba bedanya? double shot oh ini espresso latte ini mocha iya 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 gua cobain aja tapi buat besok besok anjir hitam-hitam begini atasnya gimana sih? iya 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 ini gak ada ini ada hitam-hitamnya it's not about the size of the sword it's how you use it iya 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 let's go temadu langsung breakfast breakfast ubur iya iya ini apa ya? tater tots apa? ini lupa tapi udah bacon nih bacon ini pasti nasi goreng ini biasanya iya pasti nasi goreng ini biasanya iya iya kan nasi goreng biasanya iya biasanya di sebelah nasi goreng pasti ada sosis-sosisan iya iya masih obek choy nah akhirnya ini gua bilang kayak gini makanan sarapan gua nih gua ambil jus buah gitu ya terus ada sushi juga di sebelah kanan itu terus nasi goreng ada ikan goreng ada sosis biasa lah ya bacon terus yang kentang-kentang kayak hash brown itu ya habis itu juga gua nambah lagi ya sosisnya ya karena ngemeruhi agak kurang seger sasiminya tapi masih oke lah ya nambah juga gua sosisnya ambil buah-buah kotongannya buahnya manis ya surprisingly ya sama beli kopi juga ya eh udah dicabut nih udah gak ada otomatisnya kita pastiin dulu aja gak ada yang ketinggalan udah saatnya check out ini jangan ditutup dulu anjing tadi di gelang depan ini Bram juga masih mau ngeliatin ini nih mana nih cewek berenang the f**knya anak ada gak? ada gak Bram? udah gak ada kan? udah sepi tuh udah sepi ah dah tiba di sokoca let's go kita mencoba saya enak absih minuman yaaam ee mana ya? red potion nih? gimana sih ini? 35 aja buah? 30 nambah darah-dara berapa? enak deh yah di belakang2 ada pamper aja eh di belakang2 ada pamper nggak di belakang2 ada hunter lho deh hunter? ehantar Sepatnya, kayaknya banyak Mee Lover juga sih Ini buat foto segini, gue pemerintah darah perantauan gitu Kita perantau dari selesai check out hotel, langsung kosong koca Kumpung deket di BSD, enak sih ini Sub indo by broth3rmax